Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik sahabat Yes dimana saja berada Salam bahagia di kesempatan ini Kita menjumpai TV Sampi Kulo dengan Kejala Gagal Protect Tentunya awalnya ini Kita mengganti Penggantian FPT Dalam penggantian FPT ini Kenapa FPT diganti Karena FPT sudah mengeluarkan Api yang sangat besar di Bodi Jadi Untuk kondisi TV Mungkin sebetulnya sudah protect Cuman kita hanya Sebentar saja ada api Terus kita langsung coba Ganti FPT baru Tapi hasilnya tetap Dia gagal protect Nah itu seperti indikator itu Terang terus redup Terang terus redup Itu namanya gagal protect Cuman untuk FPT sudah tidak mengeluarkan Degangan Eh Bersihkan api lagi Untuk lebih jelasnya Untuk lebih jelasnya Setelah penggantian Belabang ini Apalagi yang diganti Tentunya Tonton saja video ini Sampai tuntas Dan buat para sahabat yang Dan buat para sahabat yang Baru Bergabung bersama kami Yang suka video ini Silahkan di subscribe Untuk tulisan merah Yang terkodos subscribe Itu dibikin hitam Biar Tidak merah lagi Dan share ke teman-teman Juga Tinggalkan komen ya Biar kami tambah semangat Dalam membuat tutorial Dalam penggantian Playback ini TV Masih tetap protect Dan Tentunya Video ini Proses Penggantian Sperpan apa saja Itu tidak Kami Video Karena Durasinya terlalu panjang Dan ini Hanya Sisa-sisanya saja Video Televisi sudah jadi ya Nanti akan kami Beritahukan Di ujung Kendala apa Yang Membuat TV gagal protect Setelah penggantian Playback Baru TV Subtikolo Sudah diganti Playback baru Kok masih tetap Gagal protect Nah ini Kejalanya apa Nah ini Tadi sudah banyak Sekali ya Yang kami Udah aduh Udah aduh Karena Kami hanya Artinya hanya Melihat kondisi Kondisi Sperpat Kok masih bagus Ternyata Kondisi Sperpat Bagus Itu tidak Ada jaminan Bahwa Sperpat itu Masih Bisa Berkunci Dengan normal Begitulah Kira-kira Pengalamannya Dan Disini Kita juga Sudah Mencoba Apa Namanya ya Setelah Penggantian Playback Ini Kami Sudah Mencoba Mentester Berbagai tegangan Berbagai tegangan Ternyata tegangannya Semuanya Normal Normal Saja Cuman Untuk FBD Belum Bekerja Setelah Pentesteran Dan Tidak Lupa 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 Kapasitor L Itu Gagian Regulator Sudah Diganti Semua Masih Tetap Cepulah Cuman Sebuah IC Untuk IC Ini Kondisinya Cukup Bagus Sekali Tidak Ada Retak Apa Oke Terima Kasih Itu Saja Pengalaman Kami Mantap Sudah Sebuah Pipisab Piccolo Dengan Kondisi Gagal Protect Ternyata Dia Hanya Kerusakan Ada Di IC Vertical LA 78 141 Itu Itu Saja Terima Kasih Kebersamaannya Buat Yang Suka Video Ini Silahkan Di Subscribe Karena Subscribe Itu Gratis Dan Kursus Itu Mahal Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kita Punya Semangat Dari Dari Mana Lu Paya Semangat Sama Kasih Nang Gede Dari Gue Belajar Banyak Hal Dari Jadi Bila Mau Mulai Bisa 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 Bisa